Pendekar cacat jelit 32. Dengan ginkangnya yang sempurna sekalipun lelaki itu membalik badan dan menguntiknya lagi juga belum tentu dapat menyusulnya. Padahal Bong Tian gak tidak pernah menyangka lelaki itu sesungguhnya bukan orang sembarangan, dia adalah Jianlikau, monyet seribuli, cucung yang amat termasuh namanya di Kangong. Di balik sebuah hutan waru yang sangat lebat, Bong Tian gak melihat sebuah bangunan kuil kecil. Kuil itu berdiri di antara bebatuan yang berserakan, daun kering berceceran, rumput ilalang memenuhi halaman, tampaknya kuil itu sudah lama terbengkalai dan tak pernah dijamah manusia lagi. Dengan langkah pelan Bong Tian gak menuju ke ruang kuil, dia lihat sarang laba-laba memenuhi setiap sudut ruangan, debu menebal, dinding tembok banyak yang rontok, sedang ruang kuil itu kosong tak nampak sesosok bayangan pun. Dengan kening berkerut Bong Tian gak berpikir, ah, tak mungkin beliau kosyu sengaja mengajak ku bergurau. Mungkin orang itu miim datang, tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara langkah menginjak tumpukan daun kering. Dengan cepat Bong Tian gak membalik badan memandang ke muka. Tampak seorang perempuan cantik berbaju hijau berperawakan badan aduhai muncul di hadapannya dan berjalan menuju ke hadapan Bong Tian gak dengan langkah lemah gemulai. Dengan suara lantang Bong Tian gak segera berkata, aku Bong Tian gak, dia kosyu yang memintaku datang menjumpai perempuan berbaju hijau. Apakah kau perempuan itu tidak membiarkan Bong Tian gak menyelesaikan perkataannya, dengan cepat dia menukas, begitu lambatkah sampai di sini, apakah sudah terjadi sesuatu di tengah jalannya, karena ada persoalan pribadi aku datang agak terlambat. Harap nyonya sudi memaafkan, tiba-tiba perempuan itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah gulungan yang di luarnya dibungkus. Dengan kain hijau, dilihat dari bentuknya mirip kitab atau lukisan. Dengan wajah serius perempuan itu berkata, tolong serahkan benda itu kepada nona, jangan sampai hilang atau direbut orang, Bong Tian gak menerima benda itu dan dipandang sekejap, kemudian katanya, tampaknya bungkusan ini berisi sejilid kitab perempuan berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah Bong Tian gak, lalu ujarnya dengan suara dalam, cepatkah simpan ke dalam saku. Selain nona seorang, jangan sekali-kali kau perlihatkan kepada orang lain, tak usah khawatir, aku pasti menyerahkan sendiri benda ini ke tangan Biao Kosyu, dengan cepat ia masukkan gulungan kitab itu ke dalam sakunya. Perempuan itu memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu katanya lagi, berdiam lebih lama di sini berarti menambah ancaman bahaya, cepatlah kau pergi meninggalkan tempat ini apakah nyonya tidak mempunyai pesan-pesan lain tidak ada, kalau begitu aku mohon diri lebih dulu. Setelah memberi hormat, ia membalikan badan dan berlalu dari tempat itu. Sambil berjalan Bong Tian gak berpikir, mungkin kitab yang dititipkan padaku ini adalah kitab pusaka, tapi mengapa Biao Kosyu tidak datang mengambil sendiri? Atau si perempuan berbaju hijau ini mengantarkan sendiri sampai ke dalam kota? Bong Tian gak benar-benar tidak mengerti apa sebabnya secara begitu misterius Biao Kosyu meminta padanya untuk mengambil kitab itu, mendapat pesan berarti diberi kepercayaan orang itu, maka pemuda itu berpikir lagi, ah, buat apa aku memikirkan hal itu? Pokoknya aku serahkan kitab ini ke tangan Biao Kosyu, urusankan beres, tiba-tiba pemuda itu menghentikan langkah. Ternyata di hadapannya telah muncul seseorang menghadang jalan perginya, seorang lelaki setengah umur bertubuh ceking, berbaju abu-abu dan bertampang seperti monyet, ia mengawasi sambil tertawa bodoh. Berjumpa kembali orang ini, hati Bong Tian gak bergetar keras, pikirnya, aduh celaka, barusan aku telah salah melihat, tampaknya orang ini memiliki ilmu silat yang amat tangguh. Bong Tian gak mendengus dingin seraya katanya, sungguh takku sangka kita bersua kembali, lelaki bermuka monyet tertawa dingin, bumi itu bulat, aku pun tidak menyangka kita bersua kembali di sini. Bong Tian gak tertawa dingin pula, tadi aku benar-benar telah salah melihat, boleh aku tahu siapakah kau cuciong? Sahut lelaki itu sambil tertawa kering penuh hejek. Bong Tian gak berseru kaget, ah, takku sangka kau adalah seorang kenamaan, cuciong tertawa seram lagi, di hadapan orang yang mengerti, lebih baik bicara belak-belakan. Boleh kau tunjukkan benda yang baru saja diserahkan kepadamu? Diam-diam bong Tian gak dibuat terperanjat, pikirnya, wah, ternyata dia telah menyaksikan semua peristiwa tadi, tapi mengapa aku tak menemukan jejaknya? Sambil tersenyum di alantes berkata, aku benar-benar tidak mengerti perkataanmu itu, cuciong menarik muka, kemudian dengan nada serius katanya, kau berada di luar persoalan ini, aku tak mengerti mengapa kau melibatkan diri hei. Semakin bicara aku semakin bingung dan tidak mengerti perkataanmu itu, cuciong tertawa seram lagi, barusan nyonya berbaju hijau telah menyerahkan bungkusan kepadamu, maka aku cuma berharap kau mengeluarkan bungkusan itu, serahkan padaku dan segala urusan tidak ada sangkut prautnya lagi denganmu. Bong Tian gak tahu semua sudah diketahui lawan, maka sambil tertawa dingin katanya, eh HM, tak ku sangka kau memiliki metu yang amat jeli, aku betul-betul merasa kagum kepadamu. Cuma gulungan kitab itu sudah disakuku, bila kau menginginkannya silakan datangi kemari mengambilnya sendiri, sekarang Bong Tian gak teringat pesan wanti-wanti perempua fleber baju hijau itu, pikirnya kemudian, sekarang dia telah mengetahui semua persoalan ini, maka aku tak boleh membiarkan dia pergi dari sini dalam keadaan hidup, apalagi lawan bermaksud merampas kitab itu dengan kekerasan, pemuda itu bertekad akan membunuhnya bila mana perlu. Cucong memutar matanya yang bulat kecil, lalu setelah tertawa licik, ia bertanya, tahukah kau benda apakah itu aku tidak tahu dan aku pun tak ingin tahu, yang ku ketahui hanya menyerahkan benda itu kepada orang yang berhak, kau hendak menyerahkan itu kepada biaw kosyu rupanya? Benar, Cucong terbahak-bahak, apabila kau tidak segera menyerahkan kitab itu kepadaku, aku yakin kau tak akan berhasil memasuki kotalok yang dalam keadaan hidup. Percaya atau tidak aku bisa membuktikannya sendiri nanti Bong Tian gak membusungkan dada dan melangkah ke depan. Berhenti dengan suara keras seperti guntur membelah bumi di tengah hari bolong Cucong membentak, tubuhnya bergerak maju dan menghadang di hadapan Bong Tian gak. Bong Tian gak tertawa dingin, di tengah hari bolong pun kau berniat merampok aku Cucong tertawa seram, membunuh, membakar atau merampok merupakan kejadian lumrah di dunia persilatan. Sekarang aku hendak memberitahu kepadamu, di sekeliling kotalok yang telah berkumpul ratusan jago persilatan. Sekalipun kau berhasil melewati diriku, jangan harap kau bisa lolos dari cegatan rombongan jago lihai lainnya, kau sudah melepaskan tanda bahaya tanya Bong Tian gak sambil mengerutkan dahi. Benar, sewaktu masih berada di hutan tadi, aku telah melepaskan merpati pos mengabarkan kejadian yang telah berlangsung di sini kepada mereka. Bong Tian gak tertawa dingin, sebenarnya aku tidak berniat membunuhmu, tetapi sekarang tampaknya mau tak mau aku harus menghabisi nyawamu. Begitu selesai berkata, lengan tunggal Bong Tian gak sudah membacok ke arah depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Angin pukulan yang mahadasyat langsung menggulung ke depan dengan sangat hebatnya, ancaman itu membuat cucong yang kurus dan ceking terlempar ke udara bagai layang-layang putus benang. Ia terguling sampai tiga kali di tengah udara, namun ketika melayang turun, ternyata tidak mengalami apa-apa, kecuali mukanya sedikit berubah. Gagal dengan serangan dasyatnya, Bong Tian gak tertawa dingin, lalu karanya, aku benar-benar merasa kagum dengan ginkangmu yang liai, Tak nyana kau sanggup menghindarkan diri dari seragapanku tadi, cucong tertawa aneh, kedasyatan dan kehebatan angin pukulanmu tidak kalah dari kemampuan buseng. Tapi bila kau berniat membunuhku, ini bukan suatu pekerjaan yang gampang bagimu, selesai berkata cucong menerjang maju pula dengan kecepatan luar biasa dan langsung menyerang Bong Tian gak. Bagi tokoh sakti yang sedang bertarung, dalam satu gebrakan saja akan diketahui sampai di mana kemampuan seseorang, ketika Bong Tian gak lihat musuh bisa menghindar dan langsung menerjang ke depan, ia segera sadar musuh adalah seorang jago lihai yang berilmu tinggi. Jika dia tidak melancarkan serangan mematikan, sulit rasanya menaklukan musuhnya itu. Oleh sebab itu dikala Bong Tian gak menyaksikan musuh menerjang datang, dia sama sekali tidak menghindar atau menyingkir. Ditunggunya serangan lawan hingga di depan dada, saat itulah Bong Tian gak mencabut pedangnya serta melepaskan babatan, pedang Pek Hiat Kiam telah menyambar. Di mana cahaya pedang itu berkelebat, jerit kesakitan yang memilukan segera berkumandang. Tubuh cuciong yang sedang melayang di udara terbanting jatuh ke tanah dan tidak berkutik lagi, percikan darah segar menggenangi permukaan tanah padang rumput itu. Siapa jago dikanggung saat ini yang paling cepat mencabut dan melepaskan serangan? Mungkin serangan yang dilancarkan Bong Tian gak barusan dapat menandingi kemampuan Liu KHI. Ketika Bong Tian gak selesai membacok mati cuciong, Pek Hiat Kiam telah kembali ke dalam sarungnya. Ketika Bong Tian gak mendongakan kepala, Giyok Gansu Seng Liong Oh Im yang berwajah kering dan gagah sudah berada di hadapannya. Sepasang mata Liong Oh Im yang amat tajam sedang mengawati genangan darah segar yang mengucur dari tubuh cuciong, kemudian katanya, benar-benar tak kusangka, cuciong yang termasyur karena kehebatan ginkangnya ternyata tak berhasil lolos dari bacokan pedang Jian Chiat Su Seng. Peristiwa ini benar-benar mengejutkan begitu bertemu Liong Oh Im, paras muka Bong Tian gak segera berubah hebat. Sementara itu Liong Oh Im itu sudah memberi hormat. Kemudian ujarnya lantang, Bong Tai Hiap, kita telah bersua kembali, aku pun dapat melihat kecepatan dan kehebatan permainan pedang Bong Tai Hiap, aku benar-benar kagum sekali. Bong Tian gak tersenyum, kedatangan Liong Sian Seng sungguh teramat cepat, Liong Oh Im kembali tertawa ringan. Bong Tai Hiap, katanya, diam-diam kita pun rasanya tak usah menyembunyikan sesuatu lagi, kedatanganku sesungguhnya karena mendapat surat yang dikirim cuciong dengan merpati posnya, ketika mendengar perkataan itu, Bong Tian gak berlagak seolah-olah terkejut, ujarnya kemudian, Oh, tidak ku sangka cuciong satu aliran dengan Liong Sian Seng, tiba-tiba Liong Oh Im menarik muka dan berkata dengan hambar, cuciong adalah salah seorang pengawal andalanku, sayang sekali dia mati terlampau cepat, apakah Liong Sian Seng berniat membuat perhitungan padaku atas kematiannya Liong Oh Im tersenyum. Soal itu tergantung sikap Bong Tai Hiap sendiri, aku ingin melihat bagaimana sikapmu terhadap diriku apa maksudmu kematian cuciong disebabkan kitab pusaka Kuiho Khi Liok, apabila Bong Tai Hiap bersedia menyerahkan kitab pusaka Kuiho Khi Liok, maka kematian cuciong pun tidak perlu disesalkan lagi, jadi Biao Kosyu adalah ahli waris Mi Tiong Bun tanya Bong Tian gak terkejut. Aku pun ahli waris Mi Tiong Bun, boleh dibilang aku dan Biao Kosyu adalah sesama saudara seperguruan, sekarang Bong Tian gak baru tahu asal usul perguruan mereka, tapi yang membuatnya tidak mengerti adalah sebagai sesama saudara seperguruan, mengapa mereka berebut kitab pusaka perguruannya. Bong Tian gak berkata, kalau Liong Sian Seng berasal satu perguruan dengan Biao Kosyu, maka bila kitab pusaka Kuiho Khi Liok ini diserahkan ke tangannya atau di tangan bukan sama saja, apa bedanya aku telah menjelaskan asal usul kami berdua, Maka ingin kuingatkan bahwa perselisihanku dengan Biao Kosyu tidak lebih hanya perselisihan sesama anggota Mi Tiong Bun, oleh karena itu kuharap Bong Tai Hiap berada di luar garis, tak usah melibatkan diri pula dalam persoalan ini, sebagai orang luar, tentu saja aku tidak berhak mencampuri urusan perguruan kalian, Aku memang tidak berhasrat mencampurinya, kalau demikian, Bong Tai Hiap harap mengambil keputusan yang cepat dan pintar, Liong Sian Seng, harapkah suka memaafkan kesulitan yang sedang kuhadapi, aku tak dapat menyerahkan kitab pusaka Kuiho Khi Liok ini kepadamu, berubah paras muka Liong Ohim, tapi sejenak kemudian telah pulih menjadi lembut dan ramah, katanya kemudian dengan suari tenang dan kalem, rupanya Bong Tai Hiap masih belum mengetahui kitab pusaka macam apakah Kuiho Khi Liok itu benar, aku sama sekali tidak mengetahui tentang kitab itu, namun aku pun tidak ingin mengetahuinya, Andai kata kau mengetahui kitab macam apakah Kuiho Khi Liok itu, kau tentu akan menyerahkannya kepadaku, ah, belum tentu demikian, Liong Ohim menghelana paslih, kemudian katanya, apabila Bong Tai Hiap menyerahkan kitab pusaka Kuiho Khi Liok itu kepada Biao Kho Siu, maka Mi Tiong Bun kami akan terancam bahaya maut, apa maksudmu tanya Bong Tian? Gak dengan kening berkerut, sekali lagi Liong Ohim menghelana pas panjang, sebenarnya pesoalan ini merupakan rahasia pribadi Mi Tiong Bun kami, aku tidak ingin mengutarakan kepada orang lain, saat itu dalam hati Bong Tian gak mulai muncul kebimbangan Andai kata apa yang dikatakan Liong Ohim itu memang sungguh-sungguh dan benar, Maka dia memang seharusnya menyerahkan kitab pusaka Kuiho Khi Liok itu kepadanya, tapi, tampaknya Liong Ohim dapat mengetahui suara hati Botian Gak, kembali dia menghelana pas sedih sambil melanjutkan apabila Bong Tai Hiap menyerahkan kitab pusaka Kuiho Khi Liok itu kepadaku, Maka bagimu sama sekali tak akan menimbulkan kerugian apa-apa, malah sebaliknya tanpa kau sadari, kau telah menyelamatku jiwa banyak anggota Mi Tiong Bun yang terancam maut. Budi dan jasa semacam ini boleh dibilang tiada taranya, segenap anggota Mi Tiong Bun pasti akan berterima kasih kepadamu dan tak akan melupakan jasa-jasamu itu untuk selamanya, perkataan yang terakhir ini benar-benar mengandung daya tarik yang amat besar, tanpa disadari Bong Tian gak merogoh ke dalam saku untuk mempersembahkan kitab pusaka Kuiho Khi Liok itu kepadanya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring, Siang Kong, kau harus memegang teguh kepercayaan orang yang meminta tolong padamu, jangankah serahkan kitab itu kepada orang lain, saat Bong Tian gak mendongakan kepala, dia lihat perempuan cantik berbaju hijau sedang berlari mendekat, bau harum semerbak berhembus, ia telah berdiri di samping anak muda itu. Ketika Liong Ohim bertemunya cantik berbaju hijau ini, paras mukanya segera berubah menjadi amat tak sedap dipandang, rasa gusar dan mendongkol menyelimuti seluruh wajahnya. Andai kata perempuan itu tidak muncul tepat pada. Waktunya, miscaya Bong Tian gak telah menyerahkan kitab pusaka Kuiho Khi Liok itu kepadanya. Dengan sorot metel, tajam Liong Ohim mengawasi perempuan itu lekat-lekat, kemudian setelah mendengus dingin, tegurnya, Amcu, kau berani mengkhianati aku, aku tidak berani mengkhianati Liong Ho Hoat, jawab perempuan itu merdu. Liong Ohim segera tertawa dingin, selama puluhan tahun ini, aku telah mencari dirimu kemana-mana dan menelusuri semua pelosok tempat, Tidak ku sangka ternyata kau berada di Lok Yang, apakah dikarenakan kitab pusaka Kuiho Khi Liok? Inilah Liong Ho Hoat mencari jejaku kemana-mana dari pembicaraan kedua orang itu, Bong Tian gak mengambil kesimpulan bahwa kedua orang itu bukan saja sudah saling mengenal, juga berasal dari satu perguruan yang sama. Bong Tian gak benar-benar tak mengerti persoalan apakah yang sebenarnya menjadi pangkal perselisihan mereka sebagai sesama anggota Mi Tiong Bun? Pikirnya kemudian, kalau aku terlibat dalam persoalan semacam ini, wah, tidak ada harganya sama sekali, sementara itu Liong Ohim telah berkata sambil tertawa dingin, Amcu, sudah belasan tahun kau menghindari diriku, tujuanmu hanya ingin melindungi kitab pusaka Kuiho Khi Liok agar tidak sampai aku dapatkan, tapi hari ini aku justru minta kepadamu untuk menyerahkan kitab pusaka Kuiho Khi Liok itu kepadaku, mengerti perempuan itu tertawa cekikikan, sayang sekali kedatangan Liong Ho Hoat terlambat satu langkah, kitab pusaka Kuiho Khi Liok itu sudah tidak berada di dalam sakuku lagi. Aku akan memerintahkan kepadamu untuk meminta kembali kitab itu dari tangannya, perempuan itu tertawa cekikikan, kecuali Kui Kok buncu hidup kembali. Kalau tidak, tiada seorang pun yang dapat memberi perintah kepadaku oh, jadi kau tak percaya kalau aku sanggup memberi perintah kepadamu tanya Liong Ohim sambil tersenyum. Selesai berkata, tiba-tiba ia mengeluarkan tongkat naga kemalap putih dari sakunya dan diangkat tinggi-tinggi, kemudian mentaknya, Amcu, coba kau lihat benda apakah ini menyaksikan tongkat kemalap putih itu, gemetar keras sekujur badan perempuan itu, tiba-tiba saja dia menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah dan katanya dengan suara gemetar keras, benda kekuasaan buncu, tongkat naga kemalap putih, dengan perasaan ingin tahu Bong Tian Gak memperhatikan pula tongkat kemalap itu dengan penuh perhatian, tongkat sebesar lengan anak-anak, di atas tongkat terukir seekor naga darah kecil dalam gaya siap terbang ke angkasa. Sekilas pandang saja ia dapat mengetahui bahwa tongkat naga kemalap putih itu amat berharga dan tak ternilai harganya, tapi Bong Tian Gak tidak menyangka tongkat naga kemalap itu memiliki daya pengaruh yang begitu besar sehingga perempuan berbaju hijau itu segera menjatuhkan diri berlutut setelah melihat tongkat tadi. Sambil mengangkat tongkat naga itu tinggi-tinggi, Liong Ohim membentak, Tam Chu, sekarang ku perintahkan padamu untuk merebut kembali kitab pusaka Kuiho Kahi Liok itu dari tangannya. Bong Tian Gak menjadi terperanjat, pada saat itulah perempuan cantik berbaju hijau melompat bangun dan mengayun telapak tangannya membabat dada Bong Tian Gak. Serangan yang dilancarkan itu amat cepat dan gencar, benar-benar ancaman yang berbahaya. Serta merta Bong Tian Gak menghindar ke samping. Meski begitu, nyaris tubuhnya termakan juga oleh bacokannya ini, maka bentaknya, Nyonya, benarkah kau ingin meminta kembali kitab pusaka Kuiho Kahi Liok itu Nyonya itu tidak menjawab, namun wajahnya menunjukkan penderitaan dan kegelisahan yang luar biasa, kembali telapak tangan kirinya diayunkan ke depan menghajar Bong Tian Gak. Berada dalam keadaan begini, Bong Tian Gak benar-benar tidak tahu bagaimana dia mesti bertindak, namun dari mimik perempuan itu dapat diketahui bahwa dia telah didesak oleh keadaan sehingga terpaksa dan mau tak mau harus menyerang dirinya. Kepandaian silat yang dimiliki perempuan itu benar-benar lihai, jurusnya aneh tapi sakti, biarpun Bong Tian Gak berhasil menghindar dari ketiga serangannya, namun ia dapat melihat musuh sama sekali tidak menggunakan tenaga penuh. Pada saat itulah kembali terdengar Liong Ohim membentak lagi, Tam Chu, ku perintahkan padamu untuk menaklukan lawan hanya dalam sepuluh gebrakan saja, terima perintah, jawab perempuan itu cepat. Tiba-tiba permainan pukulannya berubah seperti kupu-kupu yang berterbangan di antara aneka bunga, serangan demi serangan dilancarkan secara beruntun dan tiada hentinya. Dalam waktu singkat tampak bayangan telapak tangan berlapis-lapis, begitu dasyat dan gencarnya serangan itu, membuat Bong Tian Gak harus mundur berulang kali. Bong Tian Gak terkejut oleh keandahan dan kehebatan jurus serangan lawan, dalam waktu singkat perempuan itu sudah melancarkan sembilan serangan berantai. Mendadak ia menghentikan gerakannya, namun sepasang telapak tangannya disiapkan satu di muka dan yang lain di belakang dengan posisi menyerang dan bertahan. Bong Tian Gak memandang perempuan itu sekejap, wajahnya yang semula cantik jelita tiba-tiba dilapisi cahaya berkilau, sementara matanya yang jeli mengawasi wajah pemuda itu lekat-lekat. Sudah jelas dia sedang memberi kode agar Bong Tian Gak secepatnya pergi meninggalkan tempat ini. Pada saat itulah suara Liong Ohim menggelegar kembali, Tamcu, kalau kau sudah menghimpun tenaga saktimu. Mengapa tidak kau lancarkan mendengar ucapan itu, Bong Tian Gak mementak keras, Liong Ohim cepat suruh dia menghentikan serangannya. Bila ada persoalan kita rundingkan secara baik-baik, belum selesai berkata, perempuan itu sudah mendesis dan mengayunkan telapak tangannya. Serangan yang dilepaskan olehnya itu dilancarkan amat sederhana dan enteng, bagaikan segulung angin hangat yang berhembus. Tiba-tiba saja Bong Tian Gak merasakan sekujur badan gemetar lemas, sepasang bahunya bergetar keras dan tanpa terasa dan mundur selangkah. Sebaliknya perempuan cantik berbaju hijau itu seakan-akan kehabisan tenaga dan segenap tulang belulangnya terlepas, ia terduduk di atas tanah dengan tubuh lemas tidak bertenaga, cahaya merah yang menyinari wajahnya telah hilang, pucat bias menghiasi mukanya. Dalam kesepuluh jurus serangan itu, Bong Tian Gak sama se tidak melancarkan serangan balasan. Sekulung senyuman tangga menghiasi wajah Leong Oh Im di sisi arna, pelan-pelan ia berkata, Bong Tai Hiap, kau sudah terkena ilmu pukulan saw yang sin kang, mendengar saw yang sin kang, berubah paras muka Bong Tian Gak, ia mengangkat kepala memandang sekejap ke arah perempuan berbaju hijau itu. Sementara itu mata perempuan itu sudah dipenuhi oleh air matu dia seperti merasa bersalah terhadap Bong Tian Gak sehingga membu ia sedih dan pedih. Bong Tian Gak menghela nafas sedih, lalu katanya, konon saw yang sin kang adalah semacam ilmu pukulan yang teramat hebat, yang khusus melukai delapan nadi penting di tubuh manusia, korbannya tidak dapat hidup melebih 12 jam. Kalau begitu, aku pun tak jauh dari lembah kematian, Liong Oh Im tertawa terbahak-bahak, sahutnya, Bong Tai Hiap setelah mengetahui umurmu hampir berakhir, mengapa kau tidak mempersembahkan kitab pusaka kuihok hilio itu kepadaku? Bong Tian Gak menarik muka dan menjawab dingin, apabila ku serahkan kitab pusaka kuihok kahi liok itu sekarang juga, maka kematianku akan sama sekali tak ada artinya lagi, Liong Oh Im kembali tertawa, memangnya kau masih dapat lolos dari cengkeramanku sementara itu hawa membunuh menyelimuti wajah Bong Tian Gak, katanya tiba-tiba dengan dingin, Liong Sian Seng. Bila kau yakin dapat merampas kitab pusaka kuihok kahi liok itu dari tanganku, silakan saja mencoba Liong Oh Im berpaling dan memandang sekejap ke arah perempuan itu, kemudian tanyanya, Tam Chu, Sudahkah kau lukai ke delapan nadi pentingnya dengan ilmu pukulan saw yang sin keng liong huhoat? Kata perempuan cantik berbaju hijau itu penuh penderitaan. Kau telah memaksaku mencelakai seseorang yang sama sekali tiada sakit hati ataupun dendam kesumat denganku, Liong Oh Im kembali tertawa dengan suara keras, Tam Chu dapat membunuh Jian Chiat Su Seng yang termashur, Engkau telah menjadi pahlawan Mi Tiong Bun. Mengapa kau malah sedih dan menyesal sembari bicara, langkah demi langkah Liong Oh Im menghampiri Bong Tian Gak, kemudian terusnya, barang siapa sudah terhajar oleh saw yang sin keng hingga terluka delapan nadi pentingnya, maka hawa darah dalam Mi Bun Hiat akan pudar dan tenaga murni akan musnah. Bong Tian Gak, kau sudah tak mampu menghimpun tenaga dalammu, mendadak ia mengayunkan telapak tangannya dan langsung dibacokan ke tubuh Bong Tian Gak. Baru saja angin pukulannya berhembus ke depan, Bong Tian Gak lelah melolos pek hiat kiam, cahaya pedang bagaikan biang lala dan hawa pedang bagaikan sayatan, serem tak menggulung ke muka. Barang siapa dapat melihat hawa pedang yang terpancar dari erangan itu, dia akan mengetahui Bong Tian Gak sama sekali tidak terluka oleh pukulan saw yang sin keng. Ketika perempuan berbaju hijau melihat itu, wajahnya segera nampak berseri dan amat gembira. Sebaliknya Liong Oh Im menjerit kaget dan cepat menerobos keluar dari lapisan hawa pedang seperti seekor burung walet. Setelah melayang turun, ia baru berkata, ilmu pedang yang amat bagus, aku benar-benar dibikin melek dan bertambah pengetahuan. Gagal dengan serangan pedangnya, Bong Tian Gak melayang turun dengan bahu agak bergetar, katanya kemudian dengan suara dingin, apakah kau ingin mencoba serangan pedangku yang kedua oh? Tentu saja, jawab Liong Oh Im sambil tertawa paksa. Bong Tian Gak menyarungkan kembali pek hiat kiam, kemudian katanya, maaf, lalu dia melompat ke depan dan melesat cepat ke depan sana. Liong Oh Im tertawa terbahak-bahak, bagaikan kuda terbang di angkasa, dia melesat ke depan dan mengejar dari belakang dengan ketat. Sejak awal Bong Tian Gak sudah menduga Liong Oh Im bakal melakukan pengejaran, maka ketika berada di udara dia melolos pedangnya, cahaya biang lala yang amat tajam secepat kilat langsung menusuk ke tubuh Liong Oh Im. Berada di tengah udara, Liong Oh Im mengebas ujung bajunya ke depan, segulung angin pukulan tak berwujud yang sangat kuat segera menyapu ke muka. Siapa tahu serangan yang dilancarkan oleh Bong Tian Gak cuma serangan tipuan, di saat angin pukulan Liong Oh Im yang mahadasyat itu menyapu tiba, dia sudah menarik kembali senjatanya dan melompat ke muka. Lompatannya atas bantuan angin serangan Liong Oh Im yang kuat, tak heran gerakannya sangat cepat dan selisih jarak di antara mereka pun semakin bertambah jauh. Setelah menjejak tanah sekali lagi, Bong Tian Gak melompat ke depan, dalam waktu singkat ia sudah peluhan tombak di depan sana, lalu lenyap. Menyadari dirinya tertipu oleh siasat musuh, Liong Oh Im merasa sangat jengkel dan mendongkol sekali, dia mendepak-depakan kakinya berulang kali ke atas tanah, lalu serunya sambil tertawa seram, bocah keparat, Tidak ku sangka hari ini aku Liong Oh Im bakal dipecundangi anak muda macam kau. Hektometer, ingin ku lihat dengan care apa kau hendak menyerahkan kitab pusaka Kuiho Kahi Lio itu kepada Biao Kousyu, seusai berkata ia memandang sekejap ke arah perempuan berbaju hijau, kemudian membalikan badan dan mengejar ke arah Lok Yang. Sementara itu Bong Tian gak mengerti bahwa Liong Oh Im pasti midah menyiapkan jaring dan perangkap untuk menghalangi dirinya memasuki rumah penginapan Ban Heng, karena itu setelah masuk ke dalam kota, ia tidak menuju ke rumah penginapan itu, melainkan pergi ke kota sebelah selatan. Sesudah keluar pintu kota sebelah selatan dan tiba di tanah pekuburan yang terpencil dan sepi, dia memeriksa sekejap sekeliling tempat itu, lalu sambil duduk bersila, gumamnya, setelah terluka oleh pukulan saw yang sin kang, mungkin sekali jiwaku tak akan tertolong lagi. Ai, saat ini dari kedelapan nadi pentingku, ada dua di antaranya yang secara lamat-lamat mulai terasa sakit, Bong Tian gak duduk di depan sebuah batu nisan sambil mendongakan kepala memperhatikan awan di angkasa, hatinya teramat masgul. Ai, sebenarnya kitab Pusaka Kuiho Kahi Liok itu berisi apa berpikir begitu, tanpa terasa dia mengeluarkan kitab itu dari dalam sakunya, tapi setelah berpikir sebentar, pemuda itu memasukkan kembali gulungan kitab itu ke dalam sakunya. Matahari sudah tenggelam ke langit barat, Bong Tian gak hampir satu jam lamanya duduk di kuburan itu. Selama satu jam dia sudah mencoba untuk mengatur pernafasan dan menyalurkan hawa murni ke seluruh tubuh, namun yang aneh sama ekali dia tidak merasakan cedera atau luka apapun pada nadi. Nadi penting di dalam tubuhnya, bahkan rasa sakit yang semula mencekam tubuhnya pun lambat laun lenyap. Rasa gembiranya ini membuat Bong Tian gak segera melompat bangun dari atas tanah dan berseru, aha, ternyata aku tidak menderita luka apapun oleh serangan Sao Yang Sin Kang itu, sekonyong-konyong terdengar suara dingin dan menyeramkan di belakangnya. Sekalipun Sao Yang Sin Kang tidak melukaimu, namun ilmu pukulan Soh Lijian Yang Sin Kang akan merenggut selembar nyawamu, ucapan itu bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, dengan terperanjat Bong Tian gak segera berpaling ke samping. Tapi dengan cepat dia dibuat tertegun. Di belakang tubuhnya, di depan sebuah kuburan yang amat besar, telah berdiri seorang perempuan cantik bagai bidadari dari kahyangan berbaju biru. Perempuan itu bukan lain adalah Sihun Molitai Kun. Di samping Sihun Molitai Kun, berdiri pula seorang berbaju hijau. Orang berbaju hijau itu berwajah pucat pias, dingin, kaku dan sama sekali tiada warna darah, bahkan tiada berbau hawa manusia. Bong Tian gak berkerut kening, rasanya orang berbaju hijau itu mengenakan topeng kulit manusia sehingga menutupi wajah aslinya. Tapi siapakah orang itu? Bong Tian gak kaget, tercengang, bingung dan tidak habis mengerti. Mengapa ia bisa berada bersama Sihun Molitai Kun? Bong Tian gak memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, cahaya matahari yang berwarna kuning keemas-emasan menyinari tanah pekuburan itu, namun di sana tidak nampak manusia lain kecuali mereka berdua. Bong Tian gak telah memperoleh sebutir Pil Hui Hun Wan dan persoalan pertama yang ingin segera diselesaikan olehnya adalah menemukan Sihun Molitai dan memberi Pil Hui Hun Wan itu kepadanya agar Taikun bisa memperoleh kembali pikiran dan kesadarannya seperti semula. Sekarang Taikun sudah berada di depan mata, asal dia menelan Pil Hui Hun Wan, berarti usahanya akan berhasil. Namun hal ini bukanlah perbuatan yang amat gampang. Dia tahu untuk menyelesaikan tugas itu, kemungkinan besar dia harus membayar mahal, bahkan bisa kehilangan selembar nyawanya. Orang berbaju hijau yang berada di hadapannya sekarang terlalu menyeramkan dan menggidikan. Mungkinkah orang ini adalah Heik Moong? Berpikir sampai di sini, Bong Tian gak segera menghimpun pikiran dan perhatian mengawasi gerak-gerik orang berbaju hijau itu. Orang itu tertawa dingin, ujarnya, Apabila kau ingin meloloskan diri dari ancaman kematian, lebih baik serahkan saja kitab Pusaka Kuiho Kha Iliok itu kepadaku, tertegun Bong Tian gak. Segera tanyanya, apa? Jadi kau pun menghendaki kitab Pusaka Kuiho Kha Iliok dari mitiong bun paras muka orang berbaju hijau itu masih tetap tenang tanpa perubahan sedikitpun, sahutnya. Apabila kau mengerti rahasia kitab Pusaka Kuiho Kha Iliok, setiap orang yang berada di dunia ini rasanya ingin mendapatkannya. Siapakah kau tanya Bong Tian gak sambil tersenyum? Kau tak perlu mengetahui siapakah aku. Yang penting bagimu hanya memilih dua jalan yang kutawarkan kepadamu, mau hidup atau mati, silakan segera tentukan. Dan aku ingin mengetahui lebih dulu dengan mengandalkan ilmu silat apakah kau hendak menghukum mati diriku serangan si Hun Moli dan sergapan mendadak yang kulancarkan. Nanti Bong Tian gak kembali tersenyum. Yakinkah kau pasti akan dapat merenggut nyawaku bila kau yakin dapat meloloskan diri dari cengkeraman mautku? Maka kau tak perlu mengeluarkan kitab Pusaka Kuiho Kha Iliok. Bong Tian gak termenung dan berpikir beberapa saat, tiba-tiba ia bertanya, dari kemampuanmu memberi perintah kepada si Hun Moli, tentunya kau pun dapat membuat si Hun Moli jatuh tak sadarkan diri bukan? Apa maksudmu oh? Itu rahasia pribadiku dan merupakan syarat yang hendak kuajukan sebagai pertukaran. Harap kau suka memberi penjelasan secara terperinci. Boleh saja ku serahkan kitab Pusaka Kuiho Kha Iliok kepadamu, namun kau harus dapat merobohkan si Hun Moli lebih dulu hingga tak sadarkan diri. Setelah si Hun Moli tak sadarkan diri, maka kau bisa menandingi diriku bukan ya? Terpaksa harus dicoba. Bong Tian gak tersenyum. Kitab Pusaka Kuiho Kha Iliok sudah berada di sakumu. Aku bisa turun tangan merampasnya dari tanganmu. Kau tetap harus menguatirkan sesuatu. Apa yang mesti ku kuatirkan kekalahan? Orang berbaju hijau itu tertawa dingin. Ehem, nampaknya kau masih mempunyai sedikit otak untuk berpikir. Ah, seandainya tiada suatu yang dikuatirkan. Sedari tadi kau telah turun tangan merebutnya dari tanganku. Kau keliru besar, ujar orang berbaju hijau itu sambil tertawa seram. Yang ku kuatirkan justru tindakanmu menghancurkan kitab Pusaka Kuiho Kha Iliok sebelum penyerahan nanti. Itulah sebabnya aku tidak turun tangan hingga detik ini. Terima kasih banyak atas petunjukmu itu. Bong Tian gak tertawa. Aku benar-benar tak berpikir begitu. Orang berbaju hijau itu mendengus dingin. Hektometer, belum pernah aku bicara sebanyak ini dengan orang lain. Kau harus mengambil keputusan secepatnya? Aku yang mesti mengambil keputusan sendiri ataukah kau yang menyuruh aku mengambil keputusan? Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu dengan merobohkan si Hun Moli hingga tak sadarkan diri. Tapi pada saat bersamaan kau harus melemparkan kitab Pusaka Kuiho Khi Iliok jauh ke sana. Baik, aku setuju dengan usulmu itu. Masih ada satu hal lagi. Apakah kau sudah melihat kitab Pusaka Kuiho Khi Iliok belum? Bagus sekali. Sekarang aku akan menghitung sampai angka 10 dan kau harus melemparkan kitab Pusaka Kuiho Khi Iliok itu ke depan sana. Di saat kulihat si Hun Moli roboh tak sadarkan diri nanti, aku pasti akan melemparkan kitab Pusaka itu ke depan. Aku akan menghitung sampai angka 10. Saat itu si Hun Moli pasti sudah roboh tak sadarkan diri demi menyelamatkan selembar jiwa taikun. Bong Tiangak telah mengambil keputusan hendak mengingkari janjinya dengan Biao Kho Siyu. Biarpun saat ini kitab Pusaka Kuiho Khi Iliok diserahkan kepada lawan, namun ia yakin masih memiliki kemampuan untuk merebutnya kembali. Sebaliknya bila si Hun Moli kabur lagi, usahanya menyelamatkan jiwa perempuan itu akan menemui kesulitan yang lebih banyak lagi. Itulah sebabnya Bong Tiangak mengambil keputusan akan mengingkari janji terhadap Biao Kho Siyu. Tiba-tiba sepasang met orang berbaju hijau itu memancarkan cahaya dingin kehijau-hijauan, pelan-pelan dia mulai memanggil si Hun Moli. Panggilan itu penuh diliputi nada menyeramkan, aneh dan menggidikan. Ketika mendengar suara yang menggidikan itu, pelan-pelan si Hun Moli membalik badan, namun ketika sinar matanya saling bentur dengan sorot met orang berbaju hijau itu, ia nampak seperti tersengat lebah. Seketika itu juga sukma dan pikirannya seolah-olah terbetot oleh pandangan met itu, dia berdiri melongo seperti sebuah patung. Sementara itu orang berbaju hijau sudah menghitung dengan kera melengking tapi lambat, satu, dua, tiga, empat, pada saat itulah dari balik kuburan tiba-tiba muncul seseorang yang menerjang ke punggung orang berbaju hijau dengan kecepatan tinggi. Dengan sorot metu Bong Tian Gak yang amat tajam, ia sudah melihat dengan jelas bahwa orang yang baru saja muncul itu bukan lain adalah perempuan berbaju hijau yang menyerahkan kitab pusaka Kuiho Kha Iliok kepadanya itu. Kemunculannya yang sangat mendadak ini segera menggetarkan perasaan Bong Tian Gak, ia tahu persoalan bakal runyam. Belum habis ingatan itu, suara orang berbaju hijau yang sedang menghitung itu pun terhenti secara mendadak. Kemudian secepat kilat dia membalik badan seraya melancarkan bacokan kilat ke depan. Angin pukulan yang kuat dan tajam secara telak menghantam tubuh perempuan berbaju hijau itu. Jerit kesakitan bergema, tubuh perempuan berbaju hijau itu segera terlempar bagaikan layang-layang yang putus benang. Dengan cepat Bong Tian Gak melejit ke udara dan melayang turun di hadapan perempuan berbaju hijau itu. Sementara itu paras muka perempuan berbaju hijau itu sudah berubah pucat tia seperti mayat, darah segar muntah dari mulutnya. Dengan cepat Bong Tian Gak memhinding bangun, kemudian menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Mibun Hiat di punggungnya. Segulung hawa panas segera menyusup ketubuh perempuan itu melalui jalan darah Mibun Hiat, hawa darah bergolak dengan kuat dalam tubuhnya. Perempuan itu pun segera berkata, Bong Siang Kong, kau tak boleh menyerahkan kitab pusaka Kuiho Kahailio itu kepada orang lain, kau tak boleh mengingkari janjimu terhadap Biao Ko Siu, Ai, harap Kasudi memaafkan aku, ujar Bong Tian Gak sambil menghela nafas panjang. Saat itu Bong Tian Gak benar-benar menyesal dan tidak keruan rasanya. Perempuan berbaju hijau itu memandang sekejap ke arahnya, kemudian dengan air matu bercucuran katanya, Bong Siang Kong, kemungkinan besar aku akan segera mati. Sebelum ajaku tiba, aku minta kau bersedia menyanggupi keinginanku, kau harus melindungi kitab Puiho Kahailio itu hingga diserahkan terhadap Biao Ko Siu. Apabila kau tak mampu menyerahkan kepadanya, tolong hancurkan dan musnahkan kitab itu, paras muka perempuan berbaju hijau itu pucat tia seperti mayat, dari balik matanya memancar sinar permohonan, ditatapnya wajah Bong Tian Gak tanpa berkedip. Dia hendak menanti jawaban Bong Tian Gak, sebab dia tahu asalkan pemuda yang berada di hadapannya sudah. Menganggukan kepala memberikan persetujuan, biar langit ambruk pun, peniriannya tak pernah akan berubah. Tapi Bong Tian Gak masih tetap termenung dan sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebab perasaan dan pikirannya saat ini sangat kalut, dia tak bisa mengambil keputusan dengan segera, bagaimanapun menyelamatkan taikun merupakan harapannya yang terbesar. Sekarang dia telah mendapat kesempatan baik yang tak mungkin bisa dijumpai lagi di kemudian hari. Apakah dia harus melepaskan kesempatan yang sangat baik itu begitu saja? Melihat pemuda itu hanya membungkam tanpa menjawab, perempuan berbaju hijau itu menjadi sangat kecewa, air matanya segera bercucuran membasahi wajahnya. Diiringi jeritan yang memilukan, perempuan berbaju hijau itu sekali lagi memuntahkan darah segar, tiba-tiba saja dia tewas dalam keadaan penuh kecewa. Tak terlukiskan rasa terkejut Bong Tian Gak, sementara dia masih tertegun, tiba-tiba dari belakang tubuhnya terdengar orang berbaju hijau itu berkata dengan dingin, dia bukan mati karena mendongkol kepadamu. Ketahuilah, barang siapa sudah termakan oleh pukulanku, maka dia tak akan mampu hidup lebih seperempat jam. Pelan-pelan Bong Tian Gak membalikan badan dan menatap orang itu lekat-lekat, kemudian ujarnya, tenaga pukulan yang kau miliki memang benar-benar amat dasyat dan tajam, tapi yakinkah kau bahwa seranganmu pasti dapat menghabisi nyawaku sebelum mendapatkan kitab pusaka Kuiho Kahi Liok itu, aku tak nanti turun tangan melukaimu, sekarang aku sudah berubah pikiran, ucap Bong Tian Gak dengan suara dingin. Aku tak jadi menyerahkan kitab pusaka itu kepadamu, akan kulindungi kitab Kuiho Kahi Liok ini hingga saat penyerahan nanti, orang itu tertawa seram mendengar perkataan itu, bagus sekali, kau mencari jalan kematian bagi dirimu sendiri, mendadak Bong Tian Gak melolos Pek Hiat Kiam, kemudian berkata, apabila kau bermaksud mencabut nyawaku, maka tak ada salahnya kau mencoba menerima beberapa buah tusukanku ini, pemuda itu melompat ke muka dan melepaskan sebuah tusukan kilat. Sekilas cahaya tajam yang menyilaukan mati segera berkelebat ke depan. Orang itu sama sekali tidak menggeser badan menghindarkan diri, sebaliknya si Hun Moli yang berada di sisinya bagaikan sesosok arwah gentayangan telah menyelingap ke depan dan menghadang di hadapan orang itu, sementara telapak tangannya yang putih bersih ditolakan ke muka menghantam mata pedang itu. Sebenarnya Bong Tian Gak bisa saja berganti jurus dengan membacok pergelangan tangannya, namun ia sama sekali tidak berbuat demikian. Menghadapi ancaman itu, dia menarik balik pedangnya. Si Hun Moli sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk banyak bertindak, kembali tubuhnya berkelebat maju dan menerjang sisi kiri Bong Tian Gak, sementara telapak tangannya yang lain segera dihantamkan ke bahu kiri anak muda itu. Sejak bertemu si Hun Moli, ilmu silat yang dimiliki Bong Tian Gak seolah-olah mengalami kemunduran yang amat pesat. Dalam keadaan demikian, seharusnya ia dapat menggerakkan pedangnya untuk melepaskan tusukan, namun, ia tidak berbuat demikian, tubuhnya malah melompat mundur untuk menghindarkan diri dari ancaman itu. Siapa tahu pada saat itulah telapak tangan kiri si Hun Moli telah diayun ke depan dan membacok tubuh Bong Tian Gak dengan memergunakan solijian yang sin keng. Cahaya tajam yang berwarna merah dah segera menyambar, pukulan solijian yang sin keng yang mahadasyat bagaikan putaran roda kereta langsung menggulung ke muka. Bong Tian Gak segera membentak, mendadak pek, hiap kiam diputar kencang menciptakan kabut pedang yang tebal, bukannya mundur dia malah maju. Ilmu pukulan solijian yang sin keng merupakan ilmu pukulan yang mahadasyat dan amat termashur dalam bulim. Mimpi pun orang berbaju hijau itu tak mengira permainan kabut pedang yang diciptakan Bong Tian Gak itu mampu mementalkan seragapan tenaga sin keng itu. Benar-benar di luar dugaannya, serangan maut yang begitu tajam dan dasyat dari solijian yang sin keng berhasil dipunahkan begitu saja oleh putaran hawa pedang Bong Tian Gak. Sebaliknya tubuh Bong Tian Gak sendiri berputar ke hadapan si Hun Moli dengan kecepatan luar biasa, lalu kaki kanan Bong Tian Gak diayunkan ke muka dan menendang jalan darah kaku di pinggang si Hun Moli. Tendangan yang dilancarkan olehnya itu benar-benar dilepaskan secara jitu dan manis, diikuti jeritan tertahan, tubuh si Hun Moli segera roboh terjungkal ke atas tanah. Pada saat itulah Bong Tian Gak membuang pek hiyat kiam, lalu mementang kelima jari tangannya, dia cengkeram uratna di pergelangan tangan kiri si Hun Moli. Bong Tian Gak tahu ilmu pukulan solijian yang sin keng yang dimiliki si Hun Moli terletak pada tangan kirinya, oleh sebab itu ia langsung mencengkeram bagian vital itu dengan harapan dapat mengendalikan gerak-gerik perempuan itu. Sejak Bong Tian Gak memutar pedang sambil mendesak maju hingga dia merobohkan si Hun Moli dengan tendangan, beberapa gerakan itu dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat dan dilakukan secara beruntun. Menanti orang berbaju hijau tahu si Hun Moli tak mungkin mampu menghadapi serangan Bong Tian Gak, uratna di pergelangan tangan kiri si Hun Moli sudah berhasil dicengkeraman Bong Tian Gak. Orang berbaju hijau itu mendengus penuh amarah, dari kejauhan dia lepaskan bacokan maut ketubuh pemuda itu. Tapi Bong Tian Gak dengan membopong tubuh si Hun Moli malah melompati dua buah kuburan besar untuk menghindarkan diri. Ketika tenaga pukulan yang dilancarkan orang berbaju hijau itu menghantam batu nisan, terjadilah suara ledakan yang amat keras di susul robohnya batu nisan dan debu pasir berterbangan ke udara. Gagal dengan serangan mautnya, orang itu bagaikan sukna gentayangan mendesak maju, sewaktu berada di muka Bong Tian Gak, kembali tangan kanannya diayunkan siap melepaskan pukulan maut lagi. Padahal Bong Tian Gak baru saja berhasil berdiri tegak ketika musuh telah berdiri di hadapannya, gerakan tubuh yang sedemikian cepatnya ini membuat anak muda itu tertegun. Sambil tertawa dingin, orang berbaju hijau itu berkata, asal kau berani menggerakkan tubuhmu, tenaga pukulan yang telah kuhimpun ini secepat kilat akan menghajar tubuhmu. Waktu itu tangan Bong Tian Gak sedang mencengkeram uratna di pergelangan tangan kiri si Hun Moli. Ketika mendengar ancaman itu, ia segera tertawa dingin sambil ujarnya, tenaga pukulanmu itu mungkin akan menghajar si Hun Moli, agaknya rahasia hati orang berbaju hijau itu berhasil ditebak Bong Tian Gak secara tepat. Ia segera berpikir beberapa saat, setelah itu baru ujarnya dengan suara dingin, apa yang ingin kau lakukan terhadap dirinya mencabut nyawanya, bila dia mati, kau pun jangan harap bisa hidup lebih lama, ancam orang berbaju hijau itu segera. Betul, itulah sebabnya tak ada salahnya bila kita bertukar syarat, apa syaratmu Bong Tian Gak berpikir sejenak, kemudian katanya dengan wajah bersungguh-sungguh, harapkah segera mundur dari sini. Aku tak akan mengganggu keselamatan jiwanya, sekarang segenap tenaga pukulanku telah terhimpun di telapak tangan, sesungguhnya yang mendapat ancaman bukan aku, melainkan kau, ucap orang berbaju hijau itu dengan nada menyeramkan. Aku tahu. Meski tenaga pukulanmu amat tajam dan menakutkan, namun belum tentu dapat melukaiku, setiap kali melepas pukulan, belum pernah pukulanku meleset, bukankah ilmu pukulan Soh Lijian Yang Sin Kang Si Hun Moli pun belum pernah meleset, tapi terbukti sudah bahwa ia tak mampu melukai aku, orang berbaju hijau itu tertawa dingin. Hektometer, aku memang tidak mengerti apa sebabnya kabut pedang yang kau ciptakan tadi bisa mematahkan ancaman Soh Lijian Yang Sin Kang yang begitu hebat, karena sebenarnya aku telah berhasil melatih semacam ilmu sakti yang dapat menandingi pengaruh Soh Lijian Yang Sin Kang itu, kata Bong Tian Gak sambil tersenyum. Tampaknya orang itu seperti berhasil menebak, dengan terkejut ia segera bertanya, apakah tenaga sakti yang kau pergunakan barusan adalah Tatmoka Hai Kang Bong Tian Gak Manggut-Manggut, ya benar, memang Tatmoka Hai Kang. Itulah sebabnya berani aku katakan tadi, bahwa tenaga seranganmu belum tentu dapat melukai diriku, sekalipun mempelajari Tatmoka Hai Kang, bukan berarti sudah tiada tandingan di kolong langit tapi paling tidakkan aku sanggup menerima serangan mautmu tanpa khawatir terancam keselamatan jiwaku, sekarang aku tidak ingin lagi melancarkan serangan lebih dahulu kepadamu, lebih baik kita saling bertahan pada posisi demikian saja yang paling menjengkelkan dan membingungkan Bong Tian Gak sekarang adalah dia tidak memiliki tangan kanan sehingga sama sekali tak mampu mengeluarkan pil hui hunwan itu dan dicekokkan ke mulut si hun mo'li. Kabut malam sudah makin menyelimut di angkasa, sementara Seng Surya sudah tenggelam ke langit barat, tanah pekuburan itu mulai dicekam kegelapan. Mendadak dari balik tanah pekuburan berkumandang suara orang bicara, apabila keadaan saling bertahan semacam ini berlangsung lebih lama, akhirnya Jan Chiat Susheng akan menderita kekalahan sebelum pertarungan dimulai, mendengar perkataan itu, hati Bong Tian Gak bergetar. Siapa di situ bentak orang berbaju hijau itu dingin. Dari balik sebuah kuburan besar muncul seorang berjubah panjang warna hitam, lengan kanan orang itu sudah kutung sementara sebilah golok panjang tersoreng di pinggangnya. Berjumpa dengan manusia berlengan tunggal itu, Bong Tian Gak terkejut bercampur girang, segera pekitnya dalam hati, ah, ternyata Liu Kahi. Andai kata ia bersedia membantuku, miscaya keselamatan jiwa taikun akan terjamin, kemunculan Liu Kahi tentu saja memberi harapan baru yang amat besar bagi Bong Tian Gak, tapi pada saat itu pula tiba-tiba Bong Tian Gak merasa kepalanya sangat pening. Aduh celaka, pekik Bong Tian Gak dalam hati. Dengan cepat ia menyambar tubuh si Hun Moli, kemudian sekuat tenaga melompat ke depan di mana Liu Kahi berada. Baru saja Bong Tian Gak menggerakkan tubuh, jurus serangan orang berbaju hijau yang telah disiapkan sedari tadi dilontarkan ke muka. Suara dengusan tertahan segera memecah keheningan. Tubuh Bong Tian Gak dan si Hun Moli mencelat ke belakang. Tenaga yang dilontarkan oleh orang berbaju hijau itu hampir saja membuyarkan tenaga tatmokahai. Kahi Kang yang dihimpun Bong Tian Gak. Dalam keadaan setengah sadar, dengan cepat Bong Tian Gak melepas cengkeramannya pada urat na di pergelangan tangan kiri si Hun Moli, kemudian tangannya merogoh ke dalam saku mengeluarkan pil hui Hun Wan dan sekali lompat dia sudah menindik di atas tubuh si Hun Moli, ia jejalkan pil hui Hun Wan itu ke dalam mulut perempuan itu. Pada saat itulah Bong Tian Gak merasa tengkutnya amat dingin, sebuah cengkeraman maut yang sangat kuat bagaikan jepitan baja telah mencengkeram tengkutnya. Menyusul suara bentakan menggema, He Mo Ong, terimalah bacokanku ini Li Ukahi tahu-tahu telah melepas goloknya dengan kecepatan luar biasa. Di antara berkelebatnya cahaya putih metu golok itu, orang itu segera melompat mundur untuk menghindarkan diri. Begitu musuh mundur, Li Ukahi menyarungkan kembali goloknya, lalu berseru dengan terkejut, agaknya kau mampu juga menghindarkan diri dari bacokan goloku ini hektometer, benar-benar permainan golok yang luar biasa cepatnya, jengek orang berbaju hijau itu dengan suara dingin dan menyeramkan. Hampir saja lenganku terpapas kutung oleh sambaran golokmu itu, di bawah sinar bintang dan rembulan yang remang-remang, orang berbaju hijau itu telah kehilangan sebagian ujung baju tangan kirinya. Li Ukahi tertawa dingin setelah mengamati lawannya itu, kembali ia menegur dengan suara ketus, engkau adalah Hekmoong Hektometer. Atas dasar apa kau menuduh aku sebagai Hekmoong balas orang berbaju hijau itu dengan suara tak kalah seram. Kembali Li Ukahi tertawa seram, Hektometer, Aku sudah tiga hari menguntit dirimu, aku pun telah meneliti semua mayat yang tewas di tanganmu, semuanya mati dengan isi perut hancur, hanya sayang tidak ku jumpai lambang tengkorak hitam yang khas itu. Li Ukahi, sejak tadi aku telah mengetahui kau mengikuti diriku, kata orang berbaju hijau itu. Li Ukahi tertawa dingin. Oleh sebab itulah ke-18 orang anak buahmu sekarang telah berubah menjadi setan-setan tanpa kepala, kecepatan permainan golokmu benar-benar di luar dugaanku, ketajaman pukulan tangan kosongmu pun tak di bawah permainan golok saktiku, apa maksudmu ilmu silat jianciat suseng yang sekarang menggeletak di tanah TTEU belum tentu di bawah kita, dengan ketajaman ilmu pukulanmu ternyata kau sanggup menghajarnya secara telat. Bukankah ketajaman ilmu pukulanmu benar-benar membuat hati orang bergidik sementara itu Bong Tian Gak yang menggeletak di atas tanah merasakan seluruh tubuhnya lemas, tulang belulangnya seperti sudah terlepas, namun dia tidak jatuh pingsan, dengan demikian semua pembicaraan Li Ukahi dan orang berbaju hijau itu dapat didengar semua olehnya dengan jelas. Diam-diam Bong Tian Gak merasa amat terkejut, segera pikirnya, betulkah orang berbaju hijau itu adalah He Moong Bong Tian Gak. Segera teringat bagaimana orang itu melancarkan serangan yang tepat mengenai perempuan berbaju hijau tadi, kecepatan serta kehebatan serangannya memang sungguh mengerikan. Perempuan berbaju hijau itu bukan termasuk seorang lemah, namun nyatanya orang itu sanggup menghajarnya hingga tewas dalam satu gebrakan saja. Benar-benar menggidikan. Apabila Li Ukahi harus berdual melawan orang berbaju hijau itu, dapatkah Li Ukahi meraih kemenangan? Bong Tian Gak berharap kemampuan Li Ukahi sanggup menahan Mang berbaju hijau itu hingga tenaga dalamnya pulih atau kalau tidak, ia bersama taikun pasti akan menemui bencana besar. Sementara itu taikun sejak dicekoki pil Hui Hun Wan masih tetap tidak sadarkan diri, keadaannya tak ubahnya sesosok mayat, sama sekali tidak bergerak, tubuhnya masih tertindih Bong Tian Gak. Tiba-tiba terdengar orang berbaju hijau itu menegur dengan suara menyeramkan, Li Ukahi, apa yang hendak kau lakukan sekarang pertama-tama, aku ingin bertanya kepadamu, benarkah kau adalah He Moong? tanya Li Ukahi sambil tertawa dingin. Jika aku adalah He Moong, hari ini aku datang mengenakan topeng kulit manusia, kau tak akan mengenali juga raut wajah asliku, itulah sebabnya aku ingin bertanya kepadamu dan kau harus memberikan ketegasan dalam jawabanmu, ya atau tidak, aku tak dapat memberikan jawaban yang meyakinkan padamu. Li Ukahi tertawa dingin, tiada hentinya, seandainya golok yang berada dalam genggamanku ini berhasil mengunggulimu, aku ingin balik bertanya kepadamu, ada urusan apa kau mencari He Moong untuk kesetian kalinya Li Ukahi tertawa dingin, mungkin kau sudah mengetahui rahasiaku. Tentu saja tahu, di dunia persilatan terdapat seorang pembunuh yang kerjanya khusus membunuh orang berdasarkan order, dia adalah orang misterius dan tak membedakan antara yang sesat dan lurus. Asal ada orang memberi uang kepadanya, dia akan membunuh siapapun seperti yang diinginkan si pemesan, Li Ukahi tertawa terbahak-bahak serunya, tentunya orang yang kerjanya membunuh berdasarkan order ini adalah Li Ukahi, bukan benar, memang Li Ukahi, Bong Tian gak terkejut serta ingin tahu. Dia ingin tahu, karena selama ini belum pernah terdengar olehnya di dunia persilatan terdapat pekerjaan membunuh berdasarkan order seperti apa yang dikatakannya itu. Dia terkejut karena sama sekali tidak menyangka Li Ukahi adalah orang yang mempunyai pekerjaan membunuh berdasarkan order, Mokiam Sin Kun Tio Tian Seng pernah berkata kepada Bong Tian Gak, Aku mencuriga Li Ukahi, sesungguhnya Bong Tian Gak merasa kurang puas terhadap kecurigaan Tio Tian Seng itu, namun sekarang dia harus mengakui akan ketajaman mata, kematangan pengetahuan serta pengalaman Tio Tian Aeng, rupanya dia telah mengetahui rahasia Li Ukahi itu. Sambil tertawa Li Ukahi berkata, Benar-benar sangat hebat, padahal sedikit umat di Kang Ong saat ini yang mengetahui rahasiaku, sekali lagi aku ingin bertanya kepadamu, apakah ada orang yang telah membayar tinggi kepadamu untuk membunuh Hek Muong? Benar, Li Ukahi telah menerima order itu, Li Ukahi tertawa. Hek Muong adalah seorang yang luar biasa. Entah berapa besar harga yang telah dibayarkan kepadamu untuk membunuh Hek Muong, harganya tak dapat ditentukan dengan emas, intan atau permata lainnya, orang berbaju hijau tertawa dingin, katanya lebih jauh, dapatkah kau memberitahu kepadaku siapa yang mengundangmu? Apakah kau tidak tahu bahwa persoalan semacam ini tak dapat diutarakan seru Li Ukahi sambil tertawa terbahak-bahak. Mendadak orang berbaju hijau itu memasukkan tangannya ke dalam saku, bersamaan lengan tunggal Li Ukahi telah memegang pula gagang golok yang tersoreng di pinggangnya, kemudian mentaknya, kau jangan mencoba melepas racun, sebelum datang kemari Li Ukahi telah menelan pil anti-bisa yang bisa menawarkan berbagai macam pengaruh racun, tangan kiri orang berbaju hijau itu masih tetap berada di dalam saku, tak bergerak, katanya dingin, aku memang sudah tahu Li Ukahi kebal terhadap aneka serangan racun, tentu saja aku tak akan berbuat nebodoh ini dengan melepaskan racun terhadapmu, Li Ukahi tertawa dingin. Bila tangan kirimu meninggalkan saku, maka goloku akan terlolos pula dari sarung ancamnya. Tiba-tiba orang berbaju hijau itu memandang sekejap bintang yang bertebaran di angkasa, kemudian katanya pelan, Li Ukahi, aku ingin mengundangmu untuk membunuh orang. Bersediakah kau menerima orderku ini sebelum Li Ukahi menerima order, terlebih dulu harus ku ketahui persoalan macam apakah itu, karenanya kau harus mengatakannya lebih dulu kepadaku siapa yang hendak kau bunuh. Mokiam Sin Kuntio Tian Seng jawab orang berbaju hijau itu dengan suara hambar. Li Ukahi termenung beberapa saat, setelah itu baru berkata, sulit untuk membunuh Mokiam Sin Kuntio Tian Seng, rasanya kesulitan itu tidak dibawah He Moong sendiri, bagaimanapun juga kau adalah wakil ketua Kepang. Boleh dibilang siang malam kalian begaul, kesempatanmu untuk membunuh amat banyak, Li Ukahi tertawa dingin, lantas berapa hendak kau bayar aku akan membantumu merebut kursi ketua Kepang ditambah emas murni dan mutiara 10 laksatahil, apakah kau tak sanggup membayar lebih mahal lagi jengek Li Ukahi sambil tertawa dingin. Orang berbaju hijau memandang sekejap ke arahnya, kemudian baru sahutnya, untuk membunuh Tio Tian Seng, balas jasa apakah yang kau kehendaki? Silakan kau utarakan sendiri, dengan muka sungguh-sungguh Li Ukahi berkata, aku minta kitab pusaka Kuiho Kahi Liok Mi Tiong Bun, sekali lagi Bong Tian gak terkejut mendengar ucapannya itu, segera pikirnya, sebetulnya kitab pusaka macam apakah Kuiho Kahi Liok yang berada dalam sakuku sekarang? Mengapa mereka berusaha mendapatkannya dalam pada itu orang berbaju hijau telah berkata pula dengan suara hambar, bila kau mendapatkan kitab pusaka Kuiho Kahi Liok itu, maka jangan harap kau bisa meloloskan diri dari pengejaran segenap jago Mi Tiong Bun. Mengapa kau mencari kesulitan bagi diri sendiri Li Ukahi tertawa misterius? Bukankah kau sendiri pun sudah menyadari bila merebut kitab pusaka Kuiho Kahi Liok itu, maka kau akan dikejar segenap jago Li Hai yang dikirimi Dewi KZ Tiong Bun, tapi mengapakah sendiri pun berusaha mendapatkannya sekarang aku mengajakmu membicarakan soal transaksi? Maaf, permintaanmu tidak dapatku terima, kalau begitu malam ini kita harus melangsungkan duel yang seru. Bila mana kau menganggap hal ini perlu, silakan saja segera turun tangan aku tidak dapat membiarkan kau merampas kitab pusaka Kuiho Kahi Liok, tentu saja barang harus diserahkan sendiri sebagai tanda jadi, mengapa hingga sekarang kau belum juga turun tangan kata orang berbaju hijau itu? Aku sedang menunggu kesempatan baik, selama hidup kau tak akan mendapatkan kesempatan baik itu siapa bilang tidak tahu-tahu Li Ukahi melolos golok. Gerakannya sewaktu melolos golok cepat sekali, seperti sambaran petir, dalam keadaan begitu tak mungkin orang dapat meloloskan diri. Metu golok secara langsung menyambar lambung orang berbaju hijau itu, serangannya gencar, dasyat dan sangat mengerikan. Tangan kiri si orang berbaju hijau yang selama ini disembunyikan di balik saku segera disapukan pula ke depan dengan kecepatan tinggi, ia sambut datangnya ancaman golok Li Ukahi dengan kekerasan. Tetapi mungkinkah ada orang di dunia yang sanggup menerima bacokan golok dengan sabetan tangan kosong? Suara benturan keras memecah keheningan. Tubuh Li Ukahi seperti seekor bangawabu-abu langsung berkelebat menuju ke arah kiri. Desingan angin tajam menderu, segulung angin pukulan yang amat kuat segera menyambar lewat dasar kaki Li Ukahi. Pertarungan yang berlangsung antara kedua orang itu sama-sama dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, tahu-tahu Li Ukahi melayang turun, goloknya juga telah disarungkan kembali. Sebaliknya orang berbaju hijau dengan tangan kosong masih tetap berdiri tegak di tempat. Dari sorot metu kedua orang itu, mereka sama-sama terperanjat oleh ketangguhan lawan. Tanpa berkedip, mereka saling pandang. Tiba-tiba Li Ukahi berkata, senjata tajam apakah yang telah kau gunakan untuk menyambut bacokan goloku tadi hanya sebuah sarung tangan jawab orang berbaju hijau dingin. Sebuah sarung tangan Li Ukahi bertanya keheranan. Ketajaman goloku tak akan bisa dibendung oleh senjata tajam macam apapun di dunia ini, aku pikir sarung tanganmu itu tentu sudah robek bukan betul, memang agak robek sedikit. Itulah sebabnya kau dapat mengundurkan diri secara aman, Li Ukahi tertawa, seandainya kau berusaha mencengkeram metu goloku tadi, maka telapak tanganmu itu mungkin akan terpisah dengan tubuhmu. Li Ukahi, kau sudah terkena pukulanku yang sangat liai, kata orang berbaju hijau itu dingin. Paras muka Li Ukahi segera berubah hebat, katanya, tenaga pukulanmu itu sama sekali tak pernah mengenai tubuhku. Dalam kedua serangan yang aku lancarkan tadi, satu berwujud dan yang satu tak berwujud, kau dapat meloloskan diri dari serangan tangan kananku yang berwujud, tapi ketika kau melayang turun tadi, pukulanku yang tak berwujud telah menghajar tubuhmu secara telak, tenaga serangan ini aku lancarkan melalui tangan kiri, apabila kau tak percaya silakan saja mengatur pernapasanmu, rasakan sendiri apakah jalan darah yang kau anhiat di belakang pinggangmu terasa lindu dan sakit atau tidak liukahi termenung sejenak, sungguh amat liai, ternyata aku memang benar-benar sudah termakan oleh serangan gelapmu, namun sayang kekuatannya tidak dapat membuatku terluka, untuk sementara waktu aku masih belum ingin melukaimu. Aku hanya berniat mendemonstrasikan kemampuanku yang liai ini agar kau tidak terlampau sombong dan tak kabur, liukahi mendengus dingin, hektometer. Bersiaplah menyambut serangan bacokanku yang kedua, tunggu sebentar, tiba-tiba orang berbaju hijau itu membentak. Apalagi yang hendak kau katakan bila kita bertarung sekali lagi, rasanya salah seorang di antara kita akan terluka, kau tidak punya keyakinan untuk bisa mengungguliku, demikian pula aku. Buat apa mesti bersikeras meneruskan pertarungan yang sama sekali tak ada gunanya ini? Liu Kahi tersenyum, tapi aku tak bisa membiarkan kau merampas, kitab pusaka Kuiho Kahi Liu itu dengan gampang, kalau kau menginginkan kitab pusaka Kuiho Kahi Liu itu, biarlah aku mengalah saja. Seusai berkata, mendadak orang berbaju hijau itu mengerahkan ginkang dan segera berlalu dari situ. Tampaknya Liu Kahi sama sekali tidak menyangka orang berbaju hijau itu akan meninggalkan arena. Begitu saja, dia berdiri lama di tempat dengan wajah termangu-mangu, setelah tidak berhasil menemukan sesuatu gejala aneh, dia pun bergumam seorang diri, benarkah diarlah meninggalkan kitab pusaka Kuiho Kahi Liu begitu saja? Hektometer, namun dalam waktu singkat di atas tanah pekuburan itu telah muncul kembali si orang berbaju hijau yang misterius tadi. dan perhentian rekamuk Kuiho Kahi muataki. Terima kasih.